Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman kembali lagi dengan saya Maulud Nawawi kali ini saya mau membagikan tif dan trik ya terkait mic wireless nah ini terdapat beberapa mic ya ini mic wireless advent tipe 103 ya dan karena tipenya sama dan bahkan frekuensinya juga sama ya teman-teman bisa diperhatikan tentunya karena hal tersebut ketika dinyalakan seluruhnya jadi bentrok ya dan yang lainnya nah bagi teman-teman yang mau membeli mic wireless ya banyak seperti ini gitu ya tentunya harus yang berbeda-beda apalagi kalau misalkan yang tipe satuan seperti ini ya ini nggak bisa ganti frekuensi gitu Nah salah satunya ini di merek advent ya Nah teman-teman kalau misalkan mau membeli banyak ya disarankan untuk membeli dengan berbagai tipe ya gitu berbagai apa isinya tipenya berbeda terus mereknya disarankan yang berbeda ya tentunya yang berpengaruh disini yaitu frekuensinya yang bisa diatur atau yang berbeda lah ya gitu kalau misalkan tidak bisa diatur ya tentunya harus yang berbeda gitu nah kebetulan ini beli yang satuan dan ternyata setelah dicoba dan di apa istilahnya di otak atik gitu itu tidak bisa dirubah ya teman frekuensinya dan kecuali kalau lah misalkan eh diganti sistem wirelessnya gitu jadi diganti tipenya cuman lebih ribet gitu ya oleh karena bagi teman-teman yang istilahnya menginginkan membeli wireless yaitu mic wireless nah disarankan untuk membeli yang berbeda nah kalau misalkan masih juga beli gitu nah ini resikonya kita harus membongkar seperti ini ya teman-teman dan yang diganti apa isinya yang dipakainya itu atau wirelessnya itu jadi nggak digunakan halaman gitu artinya kabel itu disambungkan langsung ke kemiknya gitu jadi pakai mic kabel gitu saya siapkan juga itu kabel-kabelnya ya nah ini proses penggantian gitu ya pembongkaran terlebih dahulu untuk untuk mengganti supaya bisa digunakan gitu ya tentunya kalau lah apa tidak disolusikan seperti ini ini tidak akan bisa digunakan kalau lah di dalam satu ruangan gitu kecuali beda ruangan jauh gitu karena kan kalau mic wireless ini biasanya gitu ya jarak tempuhnya itu 50 meter ya gitu ya nah ini solusinya gitu jadi kita harus terus ekstra apa ekstra gitu untuk bagaimana cara istilahnya menggantinya kalau lah sudah terlalu lepas ya solder dari sini tinggal kita sambungkan kabel bisa sebetulnya cuman harus dan tentunya perlu solder juga ya untuk menyambungkan kabelnya supaya lebih kuat dan juga lebih rapi bisa diperhatikan bisa diperhatikan itu ada kabel yang tersambung ke mesinnya itu tinggal kita support soalnya ada pun contoh yang sudah disambungkan seperti yang ini akan di ini jadikan kabel itu sudah disambungkan kabel kalau lewat kabel yang merah hitam apa satu frekuensi ini itu selalu merahkan dan ini bentrok artinya setelah tidak bisa apa tidak bisa mengeluarkan suara terpakai dan bagus gitu ya makanya dijadikan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati